bahas tema-tema fikir diurutkan dari paling awal yaitu Toha Roh. Bab Toha Roh ini sebenarnya adalah bab yang ternyata cukup luas juga. Sehingga dalam buku yang saya tulis, termasuk jajaran buku yang halamannya juga lumayan banyak. Ini buku ini awalnya tipis Pak, ketika awal mula saya tulis gunanya untuk makalah dibagikan pada saat kajian seperti ini, tapi kemudian terakhir sekarang sudah jumlah halamannya sudah lebih dari 500 halaman. Ini halaman terakhirnya, ya lima ratusan halaman lah, satu buku membahas beberapa bidang dalam Toha Roh. Ada lima bidang utama yang akan menjadi pembahasan dalam bidang Toha Roh itu. Sebenarnya sih kalau bicara yang intinya, kita bicara Toha Roh, awalnya itu begini Pak. Kita bicara tentang Islam, itu kan rukumnya ada lima, ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wajibnya sholat di dalam Al-Quran itu sampai 30 kali bolak-balik, bolak-balik gitu ya. Maka sholat itu tidak sah atau tidak itu masih punya masalah dengan urusan Toha Roh atau kesucian. Nah, makanya dalam hampir semua kitab Fiki, Bap Toha Roh itu malah justru ditaruh di depan, di awal, sebelum bab sholat. Di beberapa kitab Fiki, Bap Toha Roh itu dianggap sebagai bagian dari sholat. Karena sebelum sholat dimulai, syaratnya kan orang harus suci dulu gitu ya. Maka bab kesucian itu sebenarnya bagian dari bab sholat, sebenarnya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika bab kesucian atau Toha Roh ini, tadi saya bilang, banyak banget ternyata kajian-kajiannya atau tema-temanya. Sehingga akhirnya kebanyakan kitab Fiki itu memisahkan Toha Roh dari sholat. Tadinya dia bagian dari bab tentang sholat. Sholat sendiri, kenapa Toha Roh dipisahin dari Toha Roh gitu ya? Karena bab sholat sendiri juga udah banyak banget bab sholat itu. Di buku yang saya tulis setelah Toha Roh ini, ini kan 500 halaman. Nah, bab sholatnya itu 950 halaman. Artinya memang bab sholat itu banyak banget. Nah, kalau Toha Roh masih mau dimasukin juga sebagai bagian dari sholat, maka sholat itu menjadi 1450 halaman. Gede banget, banyak banget begitu. Maka, umumnya para ulama ketika membuat turutan kajian, Walaupun yang paling utama itu sholat, karena itulah yang menjadi piang agama, perhukum Islam, dan sebagainya. Tapi karena bab sholat ini gede banget, diawali dengan Toha Roh, akhirnya Toha Rohnya dikeluarin dari sholat. Dan dibikin satu bab tersendiri. Dan oleh karena itulah hampir setiap kitab Fiki yang disusun para ulama, kebanyakannya jilid pertamanya adalah bab tentang Toha Roh terlebih dahulu. Baru kemudian sholat, zakat, kuasa, haji, dan seterusnya. Jaman sekalian, Toha Roh sendiri kenapa kok dibilang sangat luas? Sebenarnya karena memang dia punya anak dan cucu. Awalnya sih anaknya cuma ada dua, yaitu kesucian secara zahir dan kesucian secara hukum. Atau sering juga disebut dengan istilah batin. Jadi suci lahir batin lah gitu kira-kira. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan batin atau hukum ini bukan kaitannya dengan hati. Enggak. Syarat sah sholat itu tidak ada kaitannya dengan kebatinan. Jadi dibilang kesucian itu ada dua, lahir dan batin, sebenarnya kurang tepat. Yang lebih tepat adalah kesucian secara zahir dan secara hukum. Jadi kita tidak bilang batin, tapi kita bilang hukum. Maksudnya apa? Ya kalau lahir, bendanya ada, kelihatan fisiknya gitu kan. Tapi kalau hukum, nah hukumnya itu suci misalnya. Atau hukumnya tidak suci gitu ya. Tapi wujud fisiknya nggak ada. Wujud fisiknya nggak kelihatan. Saya kasih contoh gini Pak. Misalnya nih ya, kita ingin menghukumi sesuatu hal. Itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada secara fisik dan ada secara hukum. Ini mohon maaf karena lagi viral di mana-mana sebagai contoh aja. Kalau ada korban meninggal dunia gitu ya, kecelakaan dan sebagainya. Kalau jasadnya ditemukan, ya. Nah itu kan fisik gitu kan. Tapi kalau dicari berhari-hari, seminggu lebih dicari nggak ketemu, jasadnya nggak ditemukan. Tapi secara hukum disepakati bahwa dianggap sudah meninggal. Nah karena sudah disepakati secara hukum, dianggap sudah meninggal, walaupun tidak ada bukti secara fisik, tapi secara kajian ilmiah dan sebagainya, diyakini sudah meninggal, maka dianggap sudah meninggal atas nama hukum. Nah gitu. Dihukumi sebagai sudah meninggal, maka sholat gaib. Gitu kan. Kalau ditanya, mana buktinya secara fisik? Tidak ada. Tapi secara logika hukum masuk. Nah cuma nanti untuk menetapkan ini sudah meninggal atau belum, harus pihak yang punya, ya katakanlah punya privilege, ya untuk menetapkan itu. Entah itu polisi dan sebagainya. Nah begitu juga dalam masalah toharroh gitu Pak. Ada kesucian yang sifatnya fisik di tubuh kita, kelihatan bendanya, tapi ada juga kesucian yang sifatnya hukum. Secara fisiknya ga ada. Cuma kita sepakat secara hukum ini dianggap suci, atau sebaliknya, secara hukum ini dianggap tidak suci. Gitu ya. Nah pembagian dua itu kemudian nanti ditambah dengan beberapa kekhususan, misalnya masalah darah wanita. Karena agak panjang juga nih urusan darah wanita, ada tiga darah, haid, nifas, dan istihabal, maka dipisah lagi. Bicara tentang kesucian, suci secara zahir, suci secara hukum, terus yang ketiga bicara tentang darah wanita. Kenapa dipisah? Nah padahal kan sebenarnya masalah kesucian-kesucian juga. Karena masalah darah wanita, babnya jadi beranak-pinak banyak juga. Gitu. Nah, di dalam buku saya ini, suci yang pertama, suci yang secara fisik, gitu ya, itu saya menyebutnya dengan bab tentang najis. Karena najis itu kelihatan, Pak. Ada bendanya, bisa diukur, bisa dicium baunya, bisa dilihat warnanya dengan mata telanjang, dan atau bisa juga dikecap di lidah ada rasanya. Nah, bab najis itu, Pak, ternyata kalau kita telusuri di dalamnya, terdiri dari banyak anaknya lagi. Di sini saya menuliskan sampai ada 12. Bab najis ada 12 mata, mata apa namanya, anak gitu ya. Jadi, kakeknya ini toharoh, punya anak 2 atau 3. Nah, anak pertama, itu najis, itu punya anak lagi 12, gitu, Pak. Jadi, nanti kita akan bahas, mungkin tidak secara semuanya, ya, cuma kita pilih-pilih mana yang sekiranya lebih, apa namanya, lebih mengemuka. Atau mungkin juga ada jamaah yang ingin menanyakannya. Jadi, suci secara fisik itu najis, kemudian suci secara hukum itu, kita menyebutnya dengan istilah hadas. Nah, nanti hadas kita kenal, ada hadas kecil, hadas besar, di mana seorang yang berhadas, ya, secara hukum, dia seperti orang yang sedang kena najis. Cuman bedanya, kalau orang kena najis, najisnya ada, kelihatan, dicuci najisnya hilang, ya kan, maka orang itu suci secara najis, sedangkan kalau hadas, itu yang membuat dia berhadas, itu bukan benda. Dia enggak ketempelan suatu benda, yang disebut namanya benda hadas, gitu enggak. Kalau najis, iya, yang namanya najis itu benda, fisik, kelihatan. kalau dia ketempelan benda najis itu, maka dianya menjadi dalam keadaan tidak suci, secara najis itu. Maka ada proses pencucian, ada proses pensucian, dan sebagainya. Nah, kalau hadas, tidak ada bendanya, karena dia adalah suatu kondisi hukum. Seseorang dikatakan berhadas, kalau dia melakukan suatu perbuatan, A, B, C, D, E, dan sebagainya, maka tidak ada perubahan secara fisik pada tubuhnya. Tidak ada benda menempel apapun pada tubuhnya, tapi gara-gara dia melakukan sesuatu, maka dia dihukumi, orang itu sedang berhadas. Statusnya, sama-sama dengan orang yang bernajis, sama-sama tidak sah sholatnya. Karena dia berhadas. Nah, para ulama kemudian membagi hadas itu kedua. Ada hadas kecil, yang mengangkatnya dengan cara ritual, berhudu. Ada hadas besar, yang cara mengangkatnya adalah dengan ritual juga, yaitu mandi janabah. Nah, jadi poin-poinnya sebenarnya kurang lebih begitu, Pak. Jadi peta tiga yang utama, yaitu tentang najis, tentang hadas, tentang darah wanita. Nah, darah wanita, kenapa ini menjadi penting? karena agak jelimet juga, agak jelimet juga. Cuma nanti mungkin, tepatnya kalau kita bicara dengan para istri mungkin ya, karena mereka lah pelakunya, kita hanya menjadi saksinya saja, Pak. Saksi sejarah doang gitu ya, karena kita nggak melakukan, walaupun kita ikut menanggung akibatnya. gara-gara istirahat di haid, jadi nggak bisa diapa-apain gitu ya. Baik, ya maaf sekalian, kita fokus aja dulu pada yang pertama, yaitu dikatakan sebagai najis. Ya maaf sekalian, najis, itu adalah benda. dia wujudnya bisa saja padat, bisa saja cair, bisa saja tidak padat, tidak cair, artinya gabungan dari keduanya. Tapi najis itu tidak ada yang berwujud gas. Jadi kalau udara gitu, Pak ya, udara kok dibilang mengandung najis, itu nggak bisa. Jadi najis itu kalau nggak padat, cair atau campuran antara keduanya. lembek gitu ya, atau benyek gitu ya. Nah, najis itu sendiri, secara umum, itu ditentukan lewat wahyu. Najis ditentukan lewat wahyu. Dalam arti tidak ada rumus untuk najis secara kimia. Jadi kalau benda, kita kan belajar kimia juga, Pak ya, benda-benda itu atau atom-atom itu kan ada, ada yang namanya oksigen, ada yang namanya hidrogen, itu kalau yang udara. Nanti kalau yang padat, misalnya ada emas, ada pera, ada kembaga, yang logam-logam gitu ya. Nah, dari 108 unsur, waktu SMA itu saya belajar kimia, di periode, tabel periode itu, katanya masih baru 108 unsur. Mungkin sekarang udah nambah lagi gitu ya. Nah, tidak ada satupun unsur, atau atom yang najis. Tidak. Karena pada dasarnya, semua benda yang Allah ciptakan, itu adalah benda yang suci. Jadi, prinsip dasarnya, Pak, najis itu asalnya tidak ada. Dan Allah ketika menciptakan alam semesta, baik itu benda-benda mati, ya, ataupun itu nantinya ada benda-benda hidup, makhluk biologis, seperti manusia, hewan, dan sebagainya, basically semuanya adalah benda suci. Jadi, ini prinsip dasar yang kadang-kadang kalau orang nggak belajar fikir, dia rada bingung. Kadang-kadang suka kebalik, bahwa benda itu segala sesuatunya najis, kecuali yang sudah dihalalkan oleh MUI. Misalnya begitu. Nah, ini yang rada-rada kotswaktu di situ, Pak. Enggak. Sebenarnya, segala sesuatu, segala benda itu, ya, baik dia benda mati, ataupun dia benda hidup, makhluk biologis, gitu ya, pada dasarnya semuanya Allah ciptakan dalam keadaan suci. Artinya tidak najis. Nah, nanti, kalaupun ada yang dibilang najis, ya, itu yang menentukan itu najis atau tidak najis, itu privilege Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kalau sampai kita menajis-najiskan suatu benda, padahal ternyata Allah tidak pernah mengatakan itu najis, maka kita sudah mengambil urusan Allah menjadi urusan kita. Yang bukan wahunang kita, tapi kita malah mengambil alih wahunangnya Allah. Menajis-najiskan sesuatu yang Allah sendiri tidak bilang itu najis. di mana Allah menyebutkan suatu benda itu najis, ya, tentu lewat jalur wahyu. Intinya pada Al-Quran dan intinya pada hadis Nabi. Dua itu sumbernya. Maka, kita tidak bisa mengatakan suatu benda najis kalau kita tidak bisa menyebutkan dalilnya, sumbernya Allah subhanahu wa ta'ala bilang najis. Tapi kalau kita bisa sebutkan, ya, misalnya kata Nabi s.a.w. benda ini najis. Oh, ya, sudah. Kalau gitu kata Nabi, kan? Pastinya itu ada di dalam hadis. Dan hadis itu sumbernya wahyu juga dari Allah. Kalau bisa kita sandarkan dasarnya pada perkataan Nabi, oke, itu najis. Tapi kita tidak boleh atau tidak punya hak sama sekali untuk ngarang sendiri tentang sesuatu yang sifatnya najis. Menurut saya benda ini najis. itu tidak bisa. Nah, tetapi kalau mau kita katakan najis, syaratnya harus ada penjelasan resmi dari Allah dan Rasulnya bahwa suatu benda itu najis. Dan itu tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya. Rumusnya ya sederhana aja. Kalau Allah atau Nabi bilang najis, ya najis. Kalau tidak dibilang najis, ya berarti hukumnya tidak najis. Tidak bisa dipaksa-paksa jadi najis sesuai dengan logika kita. Nah, ini salah satu contoh nih Pak ya. Ini yang kita kadang-kadang main perasaan, ya, tapi ternyata tidak ada rujukannya. Tanah. Kebanyakan orang kita, ya, menganggap tanah itu adalah benda najis. Termasuk juga lumpur, tanah becek. itu kebanyakan kita menganggap itu tanah lumpur, benda-benda becek gitu, kita anggapnya itu najis. Padahal keliru besar. Keliru besar mengatakan bahwa tanah itu najis. Jangan sholat tuh, bajumu belepotan tanah tuh. Tidak sah. Itu keliru salah besar. Karena dia main perasaan. Dia berpikir bahwa segala yang kotor berarti najis. Tidak. Keliru besar. Najis itu bukan segala yang kotor. Memang sih banyak benda-benda najis itu memang wujudnya kotor. Tapi jangan sampai kita salah bikin dasar atau rumus. Najis adalah segala yang kotor. Lalu dibalik. Dan segala yang kotor pastilah najis. Itu dari awal sudah keliru. Enggak. Terus gimana yang benar? Najis itu apa? Najis adalah yang Allah dan Rasulnya bilang najis. Dan kalau Allah dan Rasulnya tidak bilang najis walaupun kotor ya tidak najis. Gitu Pak. Nah ini logikanya harus kita luruskan di awal karena itu tadi saya bilang banyak orang terjebak dalam membuat rumus itu pakai perasaan. Pakai perasaan dia sendiri. Dia menajis-najiskan tanah padahal nanti kita akan kepentok dengan ayat dimana Allah memberi solusi kalau orang mau berwudu mengangkat hadas atau mau mandi mengangkat hadas besar tidak ketemu air kalau kamu dalam keadaan berhadas entah itu hadas kecil entah itu hadas besar apalah pokoknya kan harusnya diangkat hadasnya dengan cara berwudu pakai air kalau hadas kecil kalau hadas besar dengan cara mandi janabah pakai air juga kan wudu dan mandi janabah itu dua 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 menyebutkan di quran kamu tidak menemukan air untuk berwudu kamu tidak menemukan air untuk mandi janabah terus bagaimana cara mengangkat hadasnya Allah teruskan maka bertayammulah kamu dengan menggunakan tanah nah kalau ada orang bilang tanah itu najis dari awal dia sudah keliru bertabrakan dengan air kur'an tanah itu tidak najis tanah itu adalah media untuk mengangkat hadas malah hadas kecil kita mau wudu enggak air ya bertayammul pakai apa pakai air ya bukan kalau pakai air wudu kalau tayammul ya pakai tanah gitu bukannya kita bermudu atau mandi pakai tanah ya tayammul nah tayammul itu ya pakai tanah bukan pakai air nah oleh karena itulah maka dari awal kita katakan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan suatu benda itu najis oke kita terima itu najis dan ketika Allah tidak menyebutkan itu najis ya berarti tidak najis apalagi justru ketika Allah menyebutkan bertayammul kamu pakai tanah nah kalau kita bilang tanah itu najis dari awal kita ada keliru dua kali pertama kita ngarang sendiri yang kedua Allah yang bilang bahwa bertayammul itu pakai tanah double kita kelirunya itu maka tanah itu bukan benda najis ya kan nah kita masukkan contoh kasus main bola main bola guling-guling di tanah kan belepotan tuh udah ada keringat basah kaosnya guling-guling di tanah belepotan dong saya tanya kalau sholat boleh enggak dalam keadaan baju belepotan tanah gitu sah apa enggak ya kalau kita ngomongin sah sah gitu kalaupun kita bilang sebaiknya saya ente ganti baju kita enggak ngomongin bab najis kita ngomongin bab apa bab sopan santun gitu kan soalnya bukan apa-apa sholatnya di masjid bajunya bau keringat mana belepotan orang males ngenggol gitu kan nah tidak ada masalah dengan kemudian seandainya dia sholat sendirian misalnya orang di perjalanan atau di dalam penjara misalnya bajunya belepotan tanah enggak masalah yang penting bajunya tidak ada najisnya tapi ustad bukannya tanah itu najis enggak tanah itu kotor iya kalau tanah itu kotor benar tapi tanah itu tidak najis gitu ya bahkan ya kalau ini kan barusan ngomongin gantinya wudhu gantinya mandi jana apa ayamu pakai tanah ini kan bab ngangkat hadas gitu ya medianya bukan air tapi tanah di bab najis tanah itu juga berguna untuk menghilangkan najis kalau kita tentang najis kan najis ada levelnya najis ringan sedang dan berat najis berat itu cucinya tujuh kali justru salah satunya harus pakai tanah nah ini pak kajian kayak gini ini penting kenapa karena kadang-kadang kita lebih sering beragama pakai perasaan gitu ya ketimbang pakai dalil nah sementara dalilnya jelas gitu kita tidak boleh berpraktek berdaal ibadah berdasarkan logika yang tidak punya rujukan pada nas al-quran ataupun nas dari rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baik jadi poin utama najis itu apa najis itu adalah benda yang Allah tentukan ya enggak tahu rumusannya apa enggak tahu kriteriannya apa enggak tahu struktur molekulnya atau apa yang jelas benda itu disebut di dalam quran atau hadis sebagai benda yang kalau nempel pada tubuh kita atau pada pakaian kita atau pada tempat kita sholat membuat sholat kita menjadi tidak sah membuat sholat kita menjadi tidak sah itu pengertian najis jadi najis itu bukan kotor najis itu bukan apa namanya sesuatu yang menjijikan itu enggak kita enggak harus jijik maksudnya kita bisa saja menganggap suatu benda itu biasa biasa saja enggak ada jijik jijiknya gitu enggak ada kotor-kotornya tapi ternyata dia masuk kriteria najis nah kriteria najis itu apa jawabannya sederhana kalau Allah bilang itu najis ya najis kalau Allah enggak bilang ya berarti enggak najis begitu saja nah oleh karena itulah maka kita harus tahu banyak daftar apa saja benda yang Allah sebut itu najis itu poin pertama nah sebelum kita bicara tentang apa saja yang termasuk najis saya ingin mengajak dulu jamaah sekalian untuk memperdalam hukum dan konsekuensi terkait benda najis itu sendiri yang pertama tadi sudah kita sebut bahwa hukum nomor satu terkait najis gara-gara ada najis pada tubuh pakaian dan tempat sholat kita maka membuat sholat kita menjadi tidak sah itu fungsi dasar dari najis itu jabatan utama atau jogdes yang paling utama dari najis adalah membuat sholat itu jadi tidak sah kalau benda itu menempel di kita tapi selain itu juga ada fungsi-fungsi yang lain atau konsekuensi hukum yang lain ya yaitu yang kedua bahwa semua benda najis itu haram juga untuk dikonsumsi atau dimakan atau diminum jadi yang pertama najis itu menghalangi kita dari sholat yang kedua najis itu juga haram untuk dimakan tidak boleh tidak boleh dimakan tidak boleh diminum tidak boleh dikonsumsi selama dia najis itu yang kedua kemudian yang ketiga ini yang menarik najis itu bikin kita tidak sah sholat dan juga haram dimakan tetapi ini nomor tiga seandainya kita bersentuhan dengan najis di luar sholat justru tidak berdosa justru tidak haram justru tidak ada konsekuensi hukum apa-apanya contoh misalnya aplikasi langsung anjing kan air liurnya najis pak bapak itu kalau dijilat sama anjing dosa apa enggak dijilat sama anjing dosa enggak 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 masalah gitu makanya orang main sama anjing dicemok anjing gitu ya dijilat jilat mukanya apa segala macam itu bicara dosa tidak dosa tapi bicara sholat nah anda enggak bisa sholat dengan najis itu hilangkan dulu najis itu pak bedanya misalnya ada petugas kebersihan so dok WC kan kerjaannya dia bergelimbang dengan benda najis ya kan mau enggak mau dia belepotan lah pastinya ya kan apakah dia berdosa main-main nyemok-nyemok najis itu enggak tukang sampah atau bentar lagi nih kita kan mau hidul kurban tukang jagal kan bergelimbang dengan najis hidupnya itu pak kita paling setahun sekali megang-megang darah dan sebagainya kan tapi kalau tukang jagal tiap hari kerjaannya bergelimbang dengan najis itu nah apakah dia dosa ketika dia bekerja dan nyemok-nyemok najis itu enggak ya kan dan satu lagi pak yang bapak jangan lupa ya kan tiap hari kita juga ke WC pak ke belakang cebok kan pak megang najis enggak pak megang dosa enggak enggak menyentuh benda najis itu tidak dosa tidak haram cuman kalau bekas sentuhan yang masih ada pada tubuh pakaian dan tempat sholat ya maka sholat kita menjadi tidak sah tiga ya pak ya bikin sholat tidak sah haram dikonsumsi tapi tidak apa-apa kalau disentuh gitu ya nah kemudian yang keempat yang keempat haram untuk dimiliki dan diperjual belikan ya kita nih pak mohon maaf nih kalau kita punya benda yang najis ya misalnya ya enggak usah jauh-jauh lah isi septic tank kita itu kan najis lah itu enggak bisa kita klaim sebagai milik kita itu enggak bisa pak gitu ini milik saya maka saya mau jual itu enggak bisa pak karena benda najis itu adalah benda yang tidak boleh dimiliki gitu tidak berhak untuk dimiliki nah ini menarik nih kajian para ulama nanti kedepannya benda najis kalau enggak boleh dimiliki konsekuensinya adalah dia tidak boleh diperjual belikan sebab orang yang bukan pemilik tidak boleh menjual pak kan kita enggak boleh jual bulan ya pak saya kawaran mau beli bulan enggak mau bulan saya jual enggak apa pak gitu kan kita bukan pemilik gitu main jual-jual aja pak gunung saya jual pak gitu enggak bisa ikan di laut itu ikan banyak ambil aja sendiri jual bayar sama saya gitu kita bukan pemilik main jual-jual aja mungkin contohnya terlalu ekstrim pak ya yang paling gampang pak ini ada motor parkir depan masjid siapa yang punya enggak tahu saya jual pak tulisin uang kasih nomor hp nomor kita ya ada orang datang gitu pak iya ini motor ini sampai pak istenta ilang enggak tahu bawa aja dah kita terima duitnya itu motor orang main jual-jual aja kan enggak boleh bukan pemilik itu tidak berhak untuk menjual gitu loh pak ya kan nah benda najis itu secara status dia tidak ada pemiliknya kalau sumbernya iya sumbernya dari kita orang itu septic tank kita kok kita adalah bukan owner tapi source gitu ya sumber gitu tapi bukan owner gitu jadi orang tidak boleh berantem rebutan isi seada yang punya atau punya siapa punya Allah gitu ya bukan pokoknya yang namanya najis itu tidak bisa dimiliki gitu otomatik maka najis itu tidak bisa diperjual belikan karena yang menjual harus memiliki sementara najis itu bukan benda yang bisa dimiliki gitu ya itu agak aneh memang ya agak absurd tapi itu nanti dalam pembahasan tentang itu saya akan teruskan lagi yang terakhir najis itu haram untuk sengaja kita tempelkan atau kita tempatkan di tempat-tempat suci kita misalnya masjid ini kan tempat suci pak bapak dosa dan haram kalau masuk masjid bawa benda najis itu haram itu dosa gitu atau misalnya kita punya mushaf al-quran kan suci itu terus sengaja kita tempel-tempelin dengan benda-benda najis maka itu jadi dosa megang benda najis gak dosa tapi kalau benda najis kita tempelin ke benda suci kita quran ya masjid itu jadi haram jadi tidak boleh gitu karena ada benda-benda suci yang harus kita jaga kesuciannya dari najis dan oleh karena itulah reaksi para sahabat ketika melihat ada seorang kencing di tengah masjid itu mau digebukin pak mau digebukin mau dibunuh disitu juga dibunuh di tempat oleh para sahabat untung aja nabi tau yang kencing ini orang belum ngerti agama dia orang dari gurun gak belajar agama baru baca sahadat tapi belum belajar fikih emang kebiasaan dia hidup di gurun pak kencing bahkan aja dia gitu dia gak bisa bedain nah maka ketika dia baru tumben hari itu masuk masjid eh kebelet pengen pipis pak ya dia kencing aja di tengah masjid begitu kan sahabat ngeliat nah ini orang mesti kita ajar nih mesti kita habisin kan udah pada nyabut pedang tuh pak mau langsung dipanggal kepalanya gitu tapi kata nabi bentar bentar dulu ini tampang bukan orang sini nih tampang orang burun nah nabi memberikan sebuah excuse gitu ya sebuah pengecualian ya dilihat dari tampangnya nabi tahu ya kan ini orang burun dia gak ngerti hukum dia gak ngerti apa dan sebagainya tindakannya bisa dimaafkan oleh karena itu nabi kasih dua solusi yang pertama najisnya dihilangkan karena apa ini tempat suci ya gak boleh ada najis caranya dengan cara apa jadi masa itu masih sederhana pak belum ada karpet belum ada keramik masih tanah jadi nabi cuma minta diambilkan seember air lalu disiram nyerep selesai gampang tuh pak jadi gak usah pakai vakum gak usah pakai apa gitu di zaman nabi kita nih yang rekod pak karpet cakep kayak gini kalau ada orang kencing disini pak jadi urusan nih panjang nih berapa biaya bersihin karpetnya gitu ya nah yang kedua si orang gurun ini ya disebut dengan Ahlul Badawi orang yang tinggal di daerah tak bertuhan begitu di padang pasir itu emang otaknya belum nyampe belum ada ilmunya nah maka dengan pelan-pelan nabi memberi dia arahan jadi gini ya ini masjid adalah tempat suci ya anda kalau mau kebelet apa segala macam jangan disini gitu ya itu asiknya nabi begitu sehingga orang Arab gurun itu kemudian dia bilang saya baru tahu ternyata ini tempat suci ya gak boleh sembarangan ya gitu itu untung nabi yang menangani pak coba kalau Umar kok udah benjol tuh orang itu udah kagak jelas itu mukanya kayak apa gitu karena para sahabat kan semangatnya tinggi cuman kalau bicara tentang wais gitu ya gak ada orang lebih wais dari Rasulullah dia tahu akar masalah gitu kan akar masalahnya orang ini jahil aja gitu jadi dia gak tahu aja dan sejak itu orang itu udah gak pernah lagi kencing di masjid gitu itu contoh yang paling seberan baik itu hukum-hukum terkait najis nah sekarang kita sampai pada puncaknya apa saja sih benda najis gitu ya jamaah sekalian secara umum ya Allah itu tidak pernah menciptakan benda najis secara langsung tiba-tiba gubrat kun faya kun terus tiba-tiba benda itu jadi najis itu gak ada tapi ketika Allah menciptakan benda najis itu adalah hasil turunan dari sekian banyak benda yang Allah ciptakan ya di alam semesta ini sebagian kecilnya itu adalah benda hidup alias makhluk biologis baik itu manusia ataupun hewan nah manusia atau hewan itu pun tidak najis gitu cuman fadolat fadolat itu adalah residu dari benda-benda biologis inilah yang sebagiannya dinajiskan yang pertama tentu saja kotoran kotoran manusia itu benda najis termasuk juga air kencingnya jadi kalau ditanya apa saja yang termasuk benda najis semua benda di alam semesta tidak ada yang najis tapi dari sebagian benda di alam semesta ada makhluk hidup dari sebagian makhluk hidup itu ada yang kotorannya najis sebagian tapi tidak semua karena ada juga sebagian dari makhluk hidup itu yang kotorannya tidak najis nah yang najis itu umumnya adalah hewan yang punya darah merah mengalir di seluruh tubuhnya itu hewan-hewan kayak gitu kalau dia buang kotoran itu najis kalau dia kencing itu najis sedangkan kalau hewan yang tidak punya darah yang mengalir di tubuhnya ya misalnya tidak masuk dalam pangkat najis itu itu tidak najis walaupun mencok di muka orang itu tak tidak tahu dia kapan buang hajat pagi-pagi bagaimana gitu kan umumnya walaupun nanti ada khilafiyah pasti ngomongin Fiki pasti ada khilafiyah tapi kita bicara gelondongan besarnya dulu umumnya yang masuk dalam kategori najis adalah araus ya fesis kotoran manusia atau kotoran dari hewan-hewan atau manusia yang dia punya darah yang mengalir di dalam tubuhnya kotoran manusia kotoran ayam kambing onta bla 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 gitu ya secara gelondongannya begitu walaupun nanti juga ada khilafiyah contoh nih pak khilafiyah sebagian ulama di dalam empat mazhab yaitu mazhab hambali misalnya meyakini bahwa kotoran hewan kalau hewan itu dagingnya halal dimakan maka kotorannya tidak najis ini sebuah apa ya sebuah anomali memang catatan kecil aja karena hanya mazhab hambali saja yang begitu itu jumhur ulama empat mazhab Hanafi Maliki Syafi ini mewakili boleh dibilang 90% para ulama itu sepakat semua kotoran hewan manusia air kencingnya juga itu najis tapi sebagian kecil dari ulama mazhab hambali itu mengatakan bahwa kalau hewan itu halal dagingnya boleh dimakan maka kotorannya tidak najis jadi ayam itu kotorannya tidak najis sapi kembok ontak burung darah merpati itu itu kan halal semua dimakan maka kotorannya tidak najis nah ini mungkin unik buat kita karena kita tidak pernah belajar seperti itu tapi kenapa saya harus sampaikan karena kebetulan begini Pak kebetulan teman-teman saya banyak Pak yang lulus dari Saudi Arabia sama saya juga kuliahnya di jamiatul imam Muhammad Ibn Su'ud Kerajaan Saudi Arabia kebetulan para ulama di Saudi ini yang di dalam kurikulum belajar fikih mereka dari sejak SD itu sudah disebut bahwa kotoran ayam sapi kambing ontak itu bukan benda najis masuk di dalam kurikulum dan ketika saya kuliah di Lipia kan ada pelajaran bahasa Arab ada bukunya buku belajar bahasa Arab kadang-kadang bahas fikih juga dan di buku fikihnya itu disebutkan bahwa itu semua bukan benda najis ya kalau kita dari awal sudah belajar fikih di Indonesia kita kan rata-rata mazhabnya syafi'i ya pasti kita akan bingung ya kenapa jadi kagak najis kita disini jadi urusan pak kalau ada masjid ada ayam masuk kalau di kampung kan biasanya ada banyak ayam kan terus ada ayam buang kotoran disitu ya kita bersihin gitu sementara saudara-saudara kita disolat yang mazhabnya ambali kotoran ayam pegang-pegang kok gitu cium ah ini dia nih kita kan sholat jalan terus pak the show must go gak ada masalah gitu karena buat mereka kotoran ayam itu tidak najis nah makanya agak lucu pak di depan masjid nabawi ya ini bagian depan imam kalau kita keluar ke arah imam terus ke sana lagi itu tuh ada sebuah taman tempat kita duduk-duduk nah di taman itu pak banyak burung merpati ya kan dan burung merpati ini ya pada pada buang kotoran disitu kalau cuman keinjek pak gak masalah tapi kita duduk di tempat duduk yang bangku-bangku beton itu pak kita duduk sok ya kok sok apaan sih gitu kan kita rapor rapor kenapa basah-basah kita cium nah ini dia gitu kan kalau kita orang Indonesia jamaah haji Indonesia jamaah umrah orang Indonesia udah azan kita ke masjid lepas kita pulang ke hotel pulang ke hotel kenapa najis gitu kan iyalah karena dari kecil kita diajarin bahwa itu beneran najis gak sah kalau kita sholat tapi pak orang Saudi serap ya gitu kan terus masjid komad dia maju aja terus dan dia sholat saya taunya kenapa ya orang tadi dia bareng sama saya dia sholat saya duduk di belakangnya nah itu dia tuh belepotan begitu dia lagi lukuk kelihatan ketebrak kotoran hewan kenapa dia langsung sholat anak saya kan lihat itu orang pernah najis kenapa sholat terus mungkin gak belajar agama ini mazhab hambanya di sini begitu ya iya najis hajar aja dia jadi buat kita itu najis buat dia enggak kalau kita belajar fikih perbandingan mazhab kita santai langsung nyambung oh iya ini kan Saudi ini kan hambali tapi kalau kita yang enggak belajar kayak itu kita puyeng melihatnya masak sholat sampai najis begitu jalan terus tidak bertakwa langsung kita habisin dia tapi kalau ngerti perbandingan mazhab santai sama Pak saya waktu di Turki gitu juga orang Turki itu rata-rata mazhabnya Hanafi dan orang mazhab Hanafi itu kalau baca fatihah di imam itu wala tolin kan enggak amin enggak ada walaupun itu kencang suara imam merdu banget sholat maghrib saya orang Indonesia kita berbahasa syafi'i langsung kontan gak ada yang jawab orang semusjid gak ada yang ngerti agama bagaimana awalnya saya bingung terus mikir mikir masih inget pelajaran saya dulu memang di dalam mazhab Hanafi dia tidak membaca amin gitu walad dolin walad dolin aja gak usah baca amin amin itu bukan termasuk surat al-fakti memang pak gitu cuman kalau kita nih mazhab syafi'i dan seluruh mazhab yang lain gitu ya amin coba aja kalau gak percaya bapak ke madinah begitu sudah bilang itu satu musjid pak tapi bapak di turki gak akan dengar suara amin gitu nah itu contoh memang itu ada perbedaan wajar kalau kita nah yang gak wajar itu begini dia orang indonesia dia orang indonesia cuman dia sempat ke turki gitu kan nah sampai di turki dia pakai itu mazhab orang turki waktu itu pulang ke indonesia yang orang baca amin di masjid bisa selain jangan ada yang amin jangan ada amin saya mau jadi imam walau boleh ya gak bisa dong ya kan itu kan di turki itu ada logikanya sendiri dan anda kebis sama cuma seminggu jalan-jalan pulang udah merasa paling alim sendiri negeri gak bisa dong ya kan nah ketika mereka tidak menjahatkan amin atau tidak membaca amin yaitu urusan mereka ya kalau kita mau tahu nanti kita belajar aja gitu ya gimana kok bisa enggak cuman buat kita enggak mentang-mentang kita temukan di suatu negeri ada orang wola dolin tidak amin lantas kita bilang itulah yang benar langsung kita menerapkan di Indonesia di negeri kita di kampung kita dan orang yang baca amin kita salah selain kalau tadi yang bilang amin ya sini sendalanya saya ambil boleh besok lagi bilang amin ya enggak lah gitu kan tiba-tiba jadi mustiqabir gimana sih gitu muntang-muntang ke turki seminggu doang tiba-tiba jadi orang paling pinter dan orang semua disalahin enggak bisa begitu dong ya kan balik lagi jadi jangan sekalian yang dirahmati Allah buat mazhab hambali najis kotoran hewan yang deginnya boleh dimakan itu tidak dianggap najis gitu ya nah jadi najis itu adalah nomor satu kotoran nomor dua air kencing dari manusia atau hewan yang darahnya puter gitu ya nah tetapi tidak semua benda yang ada di dalam tubuh manusia atau hewan itu najis selama dia masih ada di dalam tubuhnya itu tidak najis kotoran tapi masih ada di dalam hewan ya kita enggak bilang najis ente kenapa di dalam kotoran ada kotoran kan dalam perut ente ya enggak jadi pak iya kan kambing sapi dan sebagainya baru kita kotorannya najis kalau udah keluar kalau masih di dalam masih dalam grupnya ya kita enggak bilang najis maksudnya misalnya nih pak berban ya kita megang-megang kambing kambingnya enggak najis kan kambing hidup kita pegang dulunya pasti enggak ada najisnya gitu kan terus kita sholat boleh enggak boleh enggak masalah kenapa karena tidak najis tapi kan di dalam kami ada kotorannya selama masih di dalam tubuhnya kita masih belum bilang dia najis sebab kalau kita bilang najis pak kita juga punya juga di dalam tubuh kita ada kotoran juga dong kenapa yang tidak sholat najis mana di dalam rupa najisnya ya enggak bisa dalam rupa enggak enggak kacing enggak dihitung kalau udah keluar nah yang keluar itu yang najis blepetan misalnya itu kan udah keluar pak blepetan sama blepotan bedanya kalau blepetan itu agak cair kalau blepotan enggak terlalu cair gitu aja kotoran air kencing yang ketiga pak darah darah itu najis makanya darah itu tidak boleh dikonsumsi tidak boleh diminum cuman pertanyaan gini kalau orang sakit butuh transfusi darah itu gimana hukumnya boleh enggak orang ditransfusi darah darah kan nagis gimana pak hukumnya ya boleh harus bahkan kenapa kan tidak dimakan tidak diminum emang transfusi darah ini pak kantong PNI ada 2 liter enggak pakai teman ya enggak bukan begitu diinfus dimasukkan pakai jarum ke dalam urat nadi kita bukan dihirup gitu bukan dicampurin hebat ini darah darah apa golongan apa golongan B ini golongan B ini pak campurin sama waduk sama jahe gitu diminum ya bukan itu haram itu najis nah darah itu diinfuskan ke dalam urat nadi kita itu enggak masalah yang haram itu kan dimakan atau diminum gitu ya jadi najis yang ketiga itu darah ya cuma memang tidak semua darah itu najis alasannya adalah ketika darah itu masih dalam tubuh itu tidak najis yang kedua ketika darah itu adanya sedikit sekali di dalam misalnya kita makan daging kambing atau daging sapi lah ya itu begitu kita kopet ternyata masih ada tuh kecil darahnya gitu maka itu darah yang di maafkan gitu tapi kalau kita sengaja bikin masakan terbuat dari darah yang beku marus gitu pak ya nah maka itu najis yang haram dimakan dan kalau masih ada di tubuh kita mungkin kita tadi habis ikut nyembelih terus kita mau sholat zuhur pak wah itu harus hati-hati baju kita harus kita periksa biar enggak ada titik-titik darahnya badan kita juga harus kita periksa biar enggak ada titik-titik darahnya kenapa ya karena darah itu benda najis nah temennya darah adalah anak itu juga benda najis jadi potoran air kencing darah nanah satu lagi muntah muntah itu pak keluarnya bukan lewat kemaluan depan lewat belakang tapi lewat mulut lagi dilepeh gitu kan udah masuk ke mulut dan dia udah digiling udah jadi bubur terus muntah keluar nah itu najis najis gitu jadi bak najisnya itu ketika dia sudah keluar dari tubuh disebut darah itu najis daman masuh darah yang mengalir keluar bukan darah yang masih ada di dalam tubuh kita nah jadi pak najis-najis itu ya rata-rata adalah apa yang diproduksi oleh tubuh makhluk hidup manusia atau hewan potoran ya air kencing ya kemudian darah kemudian yang nomor enam adalah bila hewan itu mati tanpa lewat penyembelihan syar'i maka dia menjadi maithah alias bangkai tapi khusus hewan sedangkan manusia mau disembeli dengan cara yang syar'i atau tidak ya kan ada juga kan orang disembeli syar'i ini gitu tetap tidak najis mau dia muslim mau dia bukan muslim tubuh manusia yang mati itu benda suci nah kalau emang tubuh manusia benda suci kenapa sebelum dikubur harus dimandiin emangnya najis gimana pak jawabannya kalau tubuh manusia suci kenapa kalau mau dikuburin harus dimandiin emangnya najis gimana pak jawabannya jawabannya tidak najis tapi dia berhadas berhadas besar hadas besar itu disebabkan oleh enam perkara pertama keluar mani yang kedua terjadi hubungan seksual walaupun tidak keluar mani yang ketiga mati seorang yang meninggal dunia otomatis dia berhadas besar dan oleh karena itu kita angkat hadas besarnya dengan cara kita mandikan mandi janabah itu maka ada seorang sahabat yang dia mati dalam keadaan berjanabah lalu dimandikan tubuhnya oleh malaikat harusnya tidak usah dimandikan karena dia mati syahid tapi malaikat memandikannya kenapa karena tadi waktu dia berangkat perang dia belum sempat mandi jumuh itu habis begitu an main perang aja mati lagi kemudian dimandikan jenazahnya oleh malaikat itu namanya hamdallah jadi itulah najis itu umumnya adalah benda-benda yang keluar dari tubuh makhluk hidup baik manusia atau hewan terakhir itu adalah tubuh makhluk hidup itu sendiri kalau dia mati sedangkan kalau dia masih hidup maka umumnya dia tidak najis gitu ya nah masih ada satu lagi khus liurnya gitu karena ada hadis balik lagi nih pak gak ada rumusnya tapi memang tiba-tiba ada hadis kalau ada anjing memasukkan moncongnya ke dalam air wadah air itu kamu cuci tujuh kali salah satunya dengan tanah tapi itu khusus nabi menyebutnya cuma anjing doang di luar anjing enggak misalnya hewan-hewan buah seperti singa macam gorilla apa segala macam itu enggak masuk dalam sebutan anjing itu walaupun nanti ada sebagian ulama yang mau kias anjing najis maka singa dan sebagainya air liurnya juga najis tapi umumnya para ulama tidak melakukan kias itu maka misalnya pak kita dijilat-jilat sama macan gitu ya yang enggak najis gitu ya kali gitu kan ada yang punya peliharaan atau ada gorila gitu kan jilat-jilat gitu misalnya nah cuman memang kemudian sebagian ulama khusus mengkias anjing dengan babi gitu apapun yang ada pada anjing itu berlaku juga pada babi sehingga najis muhal laghatul anggotanya dua yang satu anggota asli anjing karena dia disebut oleh nabi yang kedua adalah anggota tambahan karena dia dikias dengan anjing sebenarnya babi enggak salah apa-apa sih cuman karena dia gimana ya dia lebih buruk dari anjing sebenarnya kenapa anjing yang dibilang najis muhal laghatul sementara babi enggak akhirnya para ulama di kalangan madhab syafi'i memasukkan babi sebagai selevel satu pangkat sama anjing maka babi ikut najis juga air liurnya juga najis keringat juga najis dan sebagainya jadi gara-gara anjing itu air liurnya disebut sama nabi harus dicuci maka kemudian para ulama menjabarkan lebih jauh berarti kalau air liurnya najis keringat nya najis juga bulunya najis juga semua tubuhnya juga najis ketika masih hidup bahkan itu kalau kayak singa macan gorila dan sebagainya itu enggak najis karena air liurnya selagi dia masih hidup kalau kita mau bercanda macan harimau gorila bercanda bercanda peluk luka nafas segala macam it's okay enggak ada masalah enggak najis gitu maksud saya tapi kalau babi anjing enggak bisa babi anjing itu selagi masih hidup tubuhnya sudah najis sedangkan macan harimau dan sebagainya ketika masih hidup tubuhnya tidak najis dia baru jadi najis kalau dia mati kalau dia mati menjadi bahkan nah baru habis ngapain habis bercanda memacang mati itu enggak bisa maksudnya tubuhnya jadi bangkai dan tidak bisa dijadikan sebagai benda yang suci kecuali misalnya kulitnya disamak itu enggak apa makanya kulit harimau kulit ulap kulit buaya dan kayaknya itu ketika dia mati itu najis dulu tapi kemudian disucikan kembali lewat jalur penyamakan kulitnya nah sedangkan kalau babi anjing dia hidup aja kulitnya udah najis sehingga kalau ada babi mati atau anjing mati ya dia double najis ya pertama dia masih hidup dia najis begitu dia mati dia jadi bangkai nah begitu kulit anjing itu dikelopok gitu ya terus disamak dia baru sekali pensucian enggak bisa yang aslinya bahwa dia adalah najis itu enggak bisa disucikan nah kalau macan hidupnya macan itu tidak najis tubuh macan hidup itu tidak najis dia berubah jenis kalau dia mati nah itu disamak lah balik lagi gitu kan jadi tidak najis tapi kalau babi anjing dari awal dia sudah minus satu dia sudah najis begitu dia mati dia jadi bangkai disamak masih minus satu juga masih najis juga makanya tidak boleh kita pakai pakaian baju apa semua terbuat dari kulit anjing dan kulit babi tapi kalau kulit ular kulit buah ya kulit apalagi benda-benda apa hewan-hewan buas itu itu tidak jadi tas dari kulit ular kan ada paham pula harganya nah itu tidak masalah tapi kalau dibilang pink skin itu tidak bisa dari kulit babi dari kulit anjing itu tidak bisa kalau manusia balik lagi manusia kalau mati tubuhnya tidak apa namanya tidak najis dan paling akhir sekali tadi kan bangkai bangkai itu salah satu bentuk apa namanya contohnya adalah kan hewan itu mati maka seluruh tubuhnya bangkai nah sekarang begini ada kasus ada orang punya kambing dia pengen makan sate tapi sayang sama kambingnya jadi kambing itu enggak dipotong enggak disembeli pahaknya doang dicopot agak rugi gitu kan nah potongan tubuh dari hewan yang masih hidup statusnya bangkai gitu enggak boleh dimakan gitu nah oleh karena itulah maka kalau mau ya kita enggak boleh pastilahnya makan kecuali disembelih dulu yang benar dengan cara disembelih yang benar maka tubuhnya menjadi suci bukan bangkai kalau matinya tidak pakai jalur penyembelian maka ya dia jadi bangkai dan arah gitu Pak itu saya dari tadi pusing bikin meringkas buku ini yang panjang segitu banyak jadi kira-kira ya itulah kalau pengen nanya yang lebih dalam ya nanti bisa kebet-kebet sendiri buku ini Pak semuanya ada di sini si dalilnya gitu ya baik sebelum saya akhirin mungkin ada pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kalau sudah kejadian sholat misalnya ingat kucing kucing iya kena misalnya saya jawab dulu aja jadi gini Pak kalau kita yakin tahu bahwa ternyata tadi sendal kita ada ada kompol kucingnya jadi kita pakai sendal dari rumah itu rupanya sendal kita itu sudah ada najis masuk masjid kan enggak berasa gitu kan cuman begitu kita cium sendalnya bau pesing kaki kita juga pun bau juga oh berarti yang tadi itu enggak cibak sholat kita enggak sah ya kita kita sholat lagi ya kan enggak sah gitu kan kita enggak bisa bilang sama mereka gitu aja masjid jadi masalah sih gitu kan saya lihat baik ya bukan masalah baik ini pokoknya anda sholat masih ada najisnya anda harus ulang lagi sholat ya istilahnya mau dipodok mau enggak pokoknya sholat yang kemarin belum sah aja di akhirat kita masih ditagih sholat yang kemarin mana sudah sendal inti ada itu ada anjingnya pucing ya saya enggak tahu tapi kalau tahu kenapa enggak diganti enggak diganti ya nah dia masalah itu ya kan sholat yang belum dikerjakan tetap ditagih kan gitu sholat yang dikerjakan tapi kita tahu tidak sah tetap ditagih juga jadi belum dikerjakan sama dikerjakan tapi tidak sah dua-duanya ditanya gitu karena dia merupakan absen kita punya ikatan sama Allah itu adalah sholat kita kita benau putar sholat yang sudah ditetap waktunya yang kalau luput atau lewat tetap itu ditagih seperti juga puasa Ramadan Ramadan kemarin kita pulang kampung kehausan segala macam dikhidrasi dan sebagainya itu kita ganti sekarang boleh nanti dua bulan lagi boleh sampai Ramadan tahun depan boleh 10 Ramadan kemudian belum diganti masih harus diganti masih harus diganti tetap begitu juga dengan sholat kuasa aja masih diuber apalagi sholat gitu ya tidak ada istilah hutang sholat atau hutang kuasa itu hamus itu tidak ada tidak ada hamus-hamusan ya kalau mau diamusin bisa ya sholat aja ya puasa juga gitu ya puasa aja oke ya kan itu masuk dalam daftar-daftar begini pak madhab syafi'i dengan madhab hanafi itu agak sedikit beda pendekatan ya di dalam madhab hanafi mereka mengenal istilah namanya istihalah perubahan wujud ya kalau benda najis bercampur dengan benda suci dan lebih dominan benda suci nya daripada benda najis nya maka bisa dianggap benda itu sudah dianggap suci jadi boleh diperjuab belikan tapi dalam madhab syafi'i tidak sekali najis tetap najis hidup najis gitu sehingga nggak bisa popok kandang katanya dicampur dengan tanah blablabla terserah dia ada kotorannya kan iya najis jadi tidak boleh diperjual belikan tidak boleh terus gimana dong kalau petani butuh ya minta aja dikasih tidak boleh diperjual belikan tapi dihadiahkan boleh dihadiahkan dihibahkan gitu cuman rugi dong kalau nggak ada apa namanya mukobil atau penggantian gitu kan nggak apa-apa benda najis tidak boleh diperjual belikan tapi nanti ini potoran saya anter ke tempat ente tolong bayarin bensinnya ya nah gitu bensinnya boleh jasa gitu kan nah berapa ya terserah saya dong ya kan ya saya atur ya kan ya ini bensin kalau nggak saya nggak akan anterin bensin biar kata ente bilang minta kalau saya yang punya ini kan lokasinya di rumah saya kalau saya bilang no ya nggak bisa mau nggak mau diantar bensinnya sekian ya jadi bensinnya yang di Uber bukan harga kotorannya gitu itu ya namanya ahli fikih Pak bebas lah dia bisa ngatur kayak gitu Pak ya kita ya bingung gimana tuh ya ya iya tukar duit Pak duit receh ya kan nggak boleh kan tukar duit duitnya ini sejuta ditukar duit receh lima ribuan menjelang lebaran kan nggak boleh Pak ya ya sejuta ya sejuta nggak boleh misalnya kita pengen nggak boleh haram gitu terus gimana ya maka akadnya diganti jangan tukar akadnya jasa Bang Ojek ini saya punya duit sejuta ente ke BI semua ya di kebun sirih pukerin jadi gocengan ini duit seratus ribu buat ongkos ente boleh nggak boleh gitu kan nah makanya belajar pikir Pak biar bisa gocehkan itu asik gitu gitu kan ini dihadang sama back tiga orang itu bola masih bisa di dribble begitu Pak nah kalau yang nggak bisa goceh susah itu langsung di sledding tackle langsung seleo tapi kalau yang jago bisa di goceh sana back kanan udah lewat back kiri udah lewat tinggal tapi percetra pun juga bisa kita goongin orang-orang ada tenang di produksi tinggal di situ karena udah jago mainnya ahli fikir itu Pak jago banget Pak makanya kita tanya sama al-zik ini gimana caranya biar jadi halal terserah atur gitu kan itu bisa iya dengar gini Pak nih saya kasih contoh nih ya dalam ilmu waris 2 banding 1 itu Quran loh nggak bisa ditolak anak laki 2 anak perempuan 1 tapi bisa nggak dibikin jadi sama rata bisa sini serahin sama ahli fikir gitu kan nggak dibagi waris dihibahin aja waktu masih hidup masih hidup nih anak laki anak perempuan kumpul sini lu gua kasih segini 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 udah selesai kan terus dia mati kalau dia mati kan udah nggak ada warisan lagi orang duit dibagi-bagi sama rata kan sama nah iya yang penting dia tahu tekniknya strateginya gitu nah banyak orang tuh nggak belajar fikir dia nggak tahu strateginya jadi dia bilang haram-haram aja padahal enggak gitu enggak haram gitu nah makanya itu Pak nanti kalau kita masuk Bapak Haid istri Bapak Haid tapi tetap Bapak bisa gitu itu ada tekniknya tapi nggak sekarang itu ilmu rahasia tenang aja gitu bisa bisa tenang aja ada tekniknya gitu kan tapi itu ilmu ada kelas tinggi Pak Bapak masih awam boleh kalau nggak kebelet kan pencaya oke ada lagi silahkan ya silahkan ada babnya insyaallah nanti minggu depan atau bulan depan kita ngomongin lebih detil lagi ini kan kita baru ngomongin secara umum ya Pulau Jawa itu terdiri dari Banten Jawa Barat DKI Jawa Tengah Jawa Timur gitu kan nah Antum udah nanya Kabupaten Kulon Progo di sebelah mana nah itu mandi itu di dalam DI itu ada Kulon Progo gitu itu lebih detil ini kita bergomongin Pulau Jawa londongannya begitu Pak ya kan jangan nanya Desa Banyu Redo di sebelah mana gitu itu lebih detil lagi ya ada bab-bab yang najis yang dimaafkan tadi contohnya bocoran ya yang sedikit gitu ya itu yang termasuk dimaafkan tapi insyaallah nanti ini bab-bab sendiri najis yang dimaafkan itu ada banyak iya salah satunya tapi gini najis yang dimaafkan sendiri itu berbalut dengan najis yang khilafiah ini asik najis yang khilafiah itu gimana sebagian ulama bilang najis sebagian ulama bilang tidak najis dan itu lebih seru gitu jadi nanti kita bisa tadi kan udah ada bocoran juga kotoran apa tadi burung ayam itu kan sebagian ulama bilang tidak najis tapi jumlah mayoritas bilang najis gitu kan nanti kita akan sampai ke situ ya silahkan ada dua yang mana switch aja berdua alikumsalam jadi gini pak jadi gini pak di balik lagi secara hukum bisa diubah menjadi tidak najis dengan cara dia dibersihkan dengan air sampai hilang rasanya baunya atau warnanya hilang sama sekali nah tapi najis itu tidak bisa berubah menjadi benda suci yang ada dia dihilangkan alias dicuci gitu kan benda kotorannya tadi itu akan abadi sekali dia jadi najis jadi najis seterusnya gitu ya nah kecuali nanti kalau dia kena air larut dan menyerap ke dalam tanah nah itu udah selain cerita sama dengan tadi kencingnya orang di masjid tadi itu dia kan air kencing kan najis kan tapi disirami air suci gitu kan lalu menyerap ke tanah selesai sudah gitu nah kalau masih ada bentuknya ya masih najis gitu jadi dia harus jadi larutan dulu kemudian larutannya itu serap ke tanah selesai sendal bapak najis tapi kan yang nginjak yang bagian bawah kan kemasjid kan pakai sendal kan enggak enggak pakai pelanjang kaki kan kalau pelanjang kaki sampai masjid cuci kaki gitu kan tapi kalau sendalnya yang ada najisnya di bawahnya terus bapak masuk ke masjid kan sendal dilepas enggak masalah jadi najis itu tidak nyetrum jadi sendal itu dia adalah apa namanya apa sih benda yang dia bukan penghantar apa namanya isi bukan konduktor tapi dia isolator gitu jadi dia tidak nyetrum gitu loh makanya gini pak ini contoh ini kotoran kebok hidupan lumpuk gitu kan kita mau sholat tapi hanya bisa disitu gak bisa diluar lagi nah itu kita bisa kasih misalnya penghalang kalau kain masih tembus ya yang gak tembus misalnya triplek kita taruh di atasnya di atas kotoran kebok triplek lalu kita sholat di atasnya walaupun rada membel membel sedikit gitu ya tapi itu sah sholatnya kenapa karena dia tidak konduktor dia isolator gitu loh cuman kalau bapak dengar sejadah kain kayak gini ya terus kotorannya rada benyek gitu kan rokat pertama aman tapi rokat terakhir ini apa tembus tembus ternyata dia nah itu gak boleh gitu makanya istri kita itu kalau dihaibkan dia pakai apa namanya pembalut ya kan nah baju luarnya roknya itu kan gak najis gitu karena najisnya diserap oleh pembalutnya itu gak masalah gitu jadi ada penghalang gitu ya sama nih misalnya gini ini di atas karpet kita ini ada benda najis gak sempat dibersihin mau dipakai buat sholat gelarin aja apa triplek tadi atau apa yang gak tembus lalu kita sholat di atasnya itu aman gitu ya cuman rada bawa-bawa dikit lah ya karena kan belum dihilangin gitu tapi yang jelas waktu sholat jangan sampai nempel itu poinnya bisa digelarin plastik atau apa tuh mantel gitu ya atau apalah gitu yang dia gak tembus lalu kita gelar sejadah di atasnya it's okay gitu ya silahkan mbak tadi oh mimisan atau ingusan ingus ingus emang gak gak najis yang najis itu muntah air liur ingus dahak itu tidak najis termasuk yang keluar dari telinga apa sih air kita misalnya mandi air masuk kalau ini kan kita keluar lagi kan tuh anak-anak gitu ya itu gak najis gitu ingusan kalau jijai iya gitu kan tapi beda antara jijik dengan najis dua hal yang berbeda nah beda kalau bapak mimisan mimisan kan darah darah itu najis tapi ingus itu tidak upil gimana upil tidak najis kalau jijik iya tapi kalau kalau najis enggak gitu karena upil bukan kotoran dari dalam perut kecuali ada orang upil ternyata itu dari perutnya itu lagi ceritanya tapi gak ada salurannya oke cukup barangkali ya kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdallah alhamdulillah rapil alamin wanakallah mawabihamdika nasyadu'ala ilah ilah anta astagfirullah walaikum assalamualaikum warahmatullah alhamdulillah